Hai teman-teman ngoprek jumpa lagi dengan hobi ngoprek 75 sebagaimana yang saya janjikan kemarin pada saat membuat remote dtmf bahwa saya akan mereview modul relay optocopiler ini bagaimana cara merubahnya dari low input menjadi high input tanpa menambah komponen atau part ya hanya apa hanya dengan cut and jumper atau potong dan sambung jalur saja ya dan mohon maaf apabila suara saya masih juga parau karena masih belum pit betul ya perlu saya jelaskan kembali bahwa yang bisa dirubah tanpa komponen tambahan adalah modul relay yang menggunakan optocopiler seperti ini karena kemarin juga banyak pertanyaan Bang ini pakai optocopiler kok apa inputnya tidak high ya jadi harus saya sampaikan bahwa yang ada di toko-toko pabrikan ya dari hasil pabrikan bahwa hampir 99% modul relay ini berjenis low input bukan high input ya saya beli di beberapa toko online juga sama baik yang ada keterangannya maupun yang tidak ada keterangannya yang ini juga yang seperti ini juga sama ini tanpa optocopiler ya ini saya coba yang pakai optocopiler saya mengira ini ada ada jumper pin jumper ini saya kira ini untuk merubah input low high ternyata bukan ya jadi ini hanya untuk memutus relay saja ketika ada input komponen yang lainnya lednya masih bisa nyala tapi kalau ini dicabut relaynya tidak akan hidup jadi hanya memutus arus DC ke relay jadi ini harus tetap di jumper seperti ini tidak terlalu berguna sebenarnya kalau bagi saya nah jadi sekali lagi yang kemudian yang bisa dirubah tanpa tambahan komponen adalah hanya yang menggunakan optocopiler ya sedangkan mode yang seperti ini ya yang tanpa optocopiler ini tidak bisa dirubah jalurnya ini harus total karena ini menggunakan transistor SMD yang ini yang kecil ini tipenya PNP ya tetap ini harus dirubah menjadi NPN kalau ini ini harus ada yang diganti komponen oleh karena itu saya pernah mereview yang ini adalah dengan menambahkan optocopiler disini ya dan inputnya bisa dua bisa dua input maka low low bisa height bisa ya tocopiler dan satu buah resistor ya jadi yang ini tidak bisa begitu saja ini tetap harus yang seperti ini ya ini harus tetap ada teman komponen saya lagi kalau yang ini tinggal eh cut dan jumper jalur saja ya ini kebetulan saya ada yang 4 modul ya sebenarnya yang satu modul seperti ini kalau teman-teman bingung saya sudah membuat skemanya melihat jalurnya dan membuat skemanya seperti ini biar teman-teman jelas ya teorinya nah ini adalah skema yang sudah saya buat dari eh model model relay optocopiler ini ya jadi disini sebenarnya sudah ada Hai eh pertama transistor SMD nya yang kecilnya juga sudah menggunakan NPN saya ulangi oh iya NPN kalau yang ini kan PNP ya yang tadi ini kan PNP ya kalau saya salah sebut tadi ini sudah menggunakan transistor NPN sehingga sebenarnya sudah bisa mendukung untuk dirubah menjadi high input tapi disini juga ditambah dengan optocopiler jadi optocopiler ini hanya sebagai trigger saja untuk mentrigger lagi eh transistor NPN ini jadi sebenarnya ini ada sebenarnya kalau kita mau buat kita bisa hanya dengan optocopiler saja sudah bisa atau dengan transistor NPN yang ini saja sudah bisa untuk membuat high input tetapi karena rata-rata untuk modul relay yang digunakan untuk apa eh Arduino itu berjenis low ya ya oleh karena itu pabrikan rata-rata ini ingin membuat low nah salah satu caranya adalah supaya inputnya low ya dibuatlah rangkaian seperti ini nah bagaimana teman-teman sekalian supaya kita bisa merubah low input ini ya jadi ini input pertamanya adalah dari sini masuk ke LED kemudian masuk ke optocopiler negatif ya ini kan sebenarnya jalur ground kemudian 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 disini di trigger memakai voltase 5 volt ya kemudian kesini outputnya sama saja ya kalau disini bisa ditunjukkan melalui nah ini adalah LED ini LED ini langsung ke input sini input 123 dan seterusnya dari sini ini masuk ke optocopiler ya kemudian ini masuk ke resistor 1 kilo yang ini dan ini masuk ke PCC ke sini ke 5 volt jadi jalurnya sebenarnya ini input-input positif trigger optocopler itu adalah ini ujung resistor 1 kilo dan untuk groundnya ujung led ini kembali ke skema nah bagaimana caranya kita yang sangat mudah teman-teman untuk merubahnya yang pertama yang tadinya low input yang ini yang dijadikan input kita ubah ini langsung jumper ke ground jumper ke ground nah seperti ini jadi jalur yang menuju ke pin-pin ini jalur yang menyukupin input ini kita potong saja dan kita langsung jumper ke ground seperti ini kemudian untuk inputnya mana yang untuk inputnya yang ini jadi ini ya yang resistor 1 kilo ini ini kita cut kemudian ini kita jadikan input input atau positif jadi yang tadi ini adalah jumper ke sini ini kita potong jalurnya yang positif dan ini kita jadikan inputnya jadi hanya tinggal itu saja sebenarnya yang negatif kita ke ground kalau tadi kan kebalik yang trigger positifnya langsung ke voltase 5 volt kemudian yang untuk negatifnya jadikan low jadikan input karena ini akan bekerja ketika input ini di jumper ke ground kan seperti itu ya pengertian in low input trigger itu adalah modul ini akan bekerja ketika inputnya di jumper ke ground nah jadi low input ini harus di jumper ke ground kemudian pengertian high input trigger adalah modul relay ini akan bekerja ketika inputnya di jumper ke tegangan atau ke PCC itu maksimal 5 volt biasanya antara 3 sampai 5 volt ini dia bisa men-trigger jadi seperti itu makanya disini input high itu adalah positif maksimal 5 volt ya biasanya inputnya kemudian untuk low kenapa ini negatif karena memang harus di jumper ke ground baru ini bisa bekerja nah jadi prinsip kerjanya seperti itu ya jadi kita tinggal mencari jalur mana jalur light ini dan jalur yang positif ini oke kalau kita sudah paham dengan mana yang akan kita potong dan mana yang kita jumper nah kita kembali ke modulnya baik disini kita lihat karena ini ada 4 sebenarnya kalau teman-teman nanti yang 1 fokus saja nah ini adalah input 1 2 3 4 disini ada LED saya contohkan yang ini yang jalurnya di atas ini ada 1 yang langsung mohon maaf mohon maaf agak agak bayang dan kurang fokus nah ujung dari light ini ini menuju ke ini kan input 4 ya pasti menuju ke input 4 nah kesini ini kelihatan ini jalurnya nah ini kan inputnya low maka karena kita tidak akan jadikan input maka kita potong disini nah ini udah saya potong pakai cutter jalurnya nah terus jalur dari light ini ini kita jumper ke ground ya nanti akan ke jumper ini saya belum jumper saya baru potong potong saja ini kebetulan ini nanti di bawahnya sudah ada ground kita akan jumper ke sini nah kalau kita lihat bagian belakang nah ini jalurnya nih ini ada jalur dari light ya semuanya 1,2,3 karena yang nomor 4 tadi di atas 1,2,3 ini dari light menuju ke input ini yang banyak nih pin-pin ini yang banyak makanya kita potong saya potong disini semuanya ya ini 2 jalur ini 1 jalur dipotong kemudian ini yang dari lightnya kebetulan ini adalah ini ground negatif maka nanti akan kita jumper jalur-jalur ini yang saya sudah kupas ini kesini kalau ini gampang ya jumper kesini saja langsung nanti pakai kabel nah ini untuk yang negatif selesai bagaimana untuk kan ini tadi sudah dipotong sehingga tidak ada inputnya kita akan cari tadi bahwa inputnya ini adalah dari resistor 1 kg ini nah ketika kita balik kita sudah bisa dapatkan bahwa jalurnya adalah ini ini adalah jalur positif ya ini jalur positif yang tadi ada jumper nya ini ya kita tahan kesini ternyata disini kan ada POC atau PCC 5 volt ini catu daya nih tegangan yang ini tadinya kan ini nyambung semua resistor ini nyambung supaya kita jadikan input maka kita potong satu persatu ya disini kan ada kakinya ini kita potong ya untuk yang modul 1 kalau modulnya 1 gampang sih sebenarnya tinggal potong 1 saja kemudian karena ini ada berurutan ya kesini ada 2 ini ada titik ini adalah titik solderan resistor 1 kg yang diatas jadi kita potong disini setelah titik titik ini disini setelah titik ini kita potong lagi supaya tidak tidak menyambung kita potong semua disini nah bagaimana caranya untuk menjadikan input makanya disini kita kupas ini kita jumper ke sini nanti ke nomor 1 karena ini nomor 1 ya inputnya dari sini kita jumperkan ke input 1 berarti dari sini di bawah saja ke sini kemudian nomor 2 ke sini nomor 3 ke sini dan nomor 4 ke sini jadi hanya itu saja sebenarnya tinggal jumper saja baik untuk lebih jelas nanti akan saya langsung jumper saja jadi untuk yang cutnya sudah ya yang dipotongnya sudah jelas seperti ini oke baik teman-teman ini sudah saya jumper ya itu yang tadi saya jelaskan ya yang pertama ini untuk untuk lednya ini nah ini sudah di jumper 1 2 3 langsung ke ground ya saya solder kemudian yang ke nomor 4 nya saya jumper dari sini dari jalur ini saya potong kemudian ini disambung ke led yang ini yang negatif kemudian untuk inputnya yang dari kaki resistor masing-masing ya masing-masing relay ini 1 ke 1 2 ke 2 3 dan 4 dan seterusnya ya jadi seperti itu oke kita coba saya mempergunakan charger 5 volt ya ini negatifnya saya jumper ini positifnya ya ground dan PCC kemudian saya tes dari mulai nomor 1 dulu ya saya jumper ke nomor 1 kemudian kita jumper ke PCC oke nomor 1 oke kemudian nomor 2 karena ada 4 saya tes semua ya mohon maaf oke ini juga sudah oke yang nomor 3 oke juga yang nomor 4 oke juga ya nah ini kalau penasaran fungsi jumper ini kalau jumper ini saya cabut ya seperti itu nah ininya tetap nyala fungsi optocoupler dan transfer nyala tapi relaynya tidak berfungsi jadi hanya itu saja teman-teman kalau teman-teman ada yang menanyakan ini fungsi jadi bukan untuk merubah low atau high input ya oke sekarang sudah high input tetapi tidak bisa menjadi low input kalau kembali low input harus dikembalikan ke seperti yang tadi jadi ini tidak bisa dual kalau yang low input kan kita jumper ke ground ini nyala sekarang sudah berubah jadi high input jadi harus ada tegangan maksimal 5V ke input saya kira itu saja ya teman-teman ripunya kali ini mohon maaf kalau suaranya saya kurang jelas masih parow agak terganggu karena ini sambil masih istirahat belum pit betul sambil mengusir kejenuhan saya juga mungkin ini channel video saya dengan hal-hal yang bermanfaat dan saya sampaikan bahwa di channel saya ini saya tidak menjual atau membuat produk untuk dijual atau saya menerima servis tidak jadi saya hanya memberikan pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu untuk di share kepada teman-teman dan saya tidak menjual produk juga tidak menerima servis atau apapun saya kira itu saja terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati